Presiden Jokowi telah menekan peraturan Presiden No. 44 Tahun 2023 tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Negara IKN Nusantara. Dalam belai tersebut diatur tunjangan kinerja atau tukin Sekretaris IKN sebesar Rp98 juta. Rincinya, untuk kelas jabatan 17 atau sekretaris mendapatkan tunjangan kinerja Rp98. 152.220, kelas jabatan 16 atau deputi mendapat tukin Rp82.814.888. Kelas jabatan 15 atau kepala unit mendapat tukin Rp67.480.566. Dan untuk kelas jabatan 14 atau direktur, kepala Biro mendapat tukin Rp62. Rp62.670.2.646 dalam pasal 1 perpres tersebut menyatakan Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara diberikan hak keuangan setiap bulan dan fasilitas lainnya. Kemudian ditambahkan di pasal 2 ayat 1, bahwa Hak Keuangan Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara terdiri atas gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan beras, tunjangan jabatan, dan tunjangan kinerja. Gaji pokok serta tunjangan melekat berupa tunjangan keluarga, tunjangan pangan beras, dan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat liter diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bunyi pasal 2 ayat 2 perpres tersebut dikutip Kamis 13.7. Tunjangan kinerja bagi Sekretaris, Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara tersebut diberikan sesuai dengan kelas jabatan. Pemberian hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan Presiden ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, tulis pada pasal 8. Pemberian hak keuangan dan fasilitas yang disebutkan tersebut akan dihentikan apabila Sekretaris. Deputi, Kepala Unit Kerja Hukum dan Kepatuhan, dan Direktur, Kepala Biro Otorita Ibu Kota Nusantara berhenti atau diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.